Jadi kita tuh pernah punya impian kalo misalkan kita tuh mau bikin coffee shop gitu Iya Percaya gak sekarang dia ngewujudin sama pacar barunya? Aduh Cerita dari Lengkong Cerita satu Cerita semua Hai Tepuk tangan dong guys Oke penonton hari ini cukup banyak ya Hari ini rame banget ya Agak pressure ya Kebetulan kita tempat baru juga Iya hari ini kita ada dimana Adi? Hari ini kita ada di UGN at 28 Yes bener Ada di jalan apa coba? Jalan apa? Jalan apa ya? Muhammad Yunus Muhammad Yunus nomor 28 Iya Kalian kalo mau ngopi-ngopi bisa kesini Ya boleh langsung kesini Bener banget Tapi apa coba? Hari ini kita mau membahas apa? Adalah Valentine's Day Iya Februari Februari ya Identik dengan Valentine's Day ya Bener Karena Februari itu katanya bulannya kasih sayang Iya betul banget Tapi apakah kamu ada yang menyayangi? Tidak ada ya sepertinya bun Sulit ya pertanyaannya Baru putus ya bun Aduh Episode satu masih diantarin Masih diantarin Kesini kandas Kandas ya Episode satu, episode dua ada ya yang tersebut ya Aduh kenapa pas banget topiknya ya Episode tiga kandas Iya gak apa-apa lah Sudah Gak apa-apa lah Ini banyak kebetulan stok-stok para pria-pria sad boy Tapi hari ini kita pastinya gak berdua doang ya Bener karena kita barengan sama anak on cam yang bucin Nah bener Karena kebetulan kita gak bucin Nah itu dia Jadi kita harus tanya-tanya sama yang bucin Betul Karena topiknya berkaitan dengan bucin Gitu kan Karena kita tidak bucin Nah jadi nanyanya sama yang bucin Baik lagi gitu aja terus Bucin bucin Nah ngomong-ngomong coba dulu dong Cek-cek dulu dong Cek-cek Adaan? Ada Ada Oh itu juga Hmm doang Cool boys cool boys Gimana gitu ya Boleh dong diperkenalkan ada siapa disini Kalau semuanya kenalin nama aku Alifah Sukma Oke Gitu aja Oke dari mana Dari divisi apa Divisi apa Angkatan berapa Apa? Angkatan berapa dan divisi apa Angkatan berapa ya 20 ya Iya Kok lupa ya ini Kamu lupa ya masuk ke Ini gak ngerti Oke oke Angkatan namanya Alifah Sukma Dari on cam juga sama kan ya Sama Dari campers Angkatan 2020 Oke Ini ada akang-akang cool Coba Lain cool Ya nama aku Ibnurah Hadian Oke Dari UNPAS 17 ILKOM 17 ILKOM 17 Di on camnya sebagai bidang editor Jadi yang ngedit-ngedit Iya Lengkap ya Ada reporter, kreatif, campers, dan editor Iya ya lengkap ya Lengkap ya kita hari ini ya Itu adalah divisi-divisi guys Iya di on cam Buat yang mau tahu Tonton Episa di satu Betul sekali Betul banget Nah Ngomongin soal Valentine's ya kan Februari kan identik sama Valentine's Kalian tuh Kan pasti ada pro kontra ya Iya Kalian tuh tipe yang setuju gak sih Dengan adanya hari Valentine's ini Siapa dulu nih yang jawab? Mulai deh siapa aja Ladies first Oke ladies first Oke oke Oh kalau misalkan dari aku sendiri sih akunya kayak setuju gak setuju Gimana tuh? Kenapa tuh? Kalau misalkan aku punya pasangan nih ya Aku setuju banget Soalnya kan seneng-seneng gitu ya Ngerayain dikasih coklat Kalau misalkan aku single Ya aku gak setuju Oke Gitu Iya aku gak setuju sih Kalau Kang Ibnu? Ya kalau aku sih setuju-setuju aja gitu ya Tapi untuk aku pribadi sama Doi Anjay Oke sudah sold out ternyata guys Sama Doi gak ngerayain gitu Karena kepercayaan kita Apa? Ya gak boleh gitu Kalau Valentine kayak gitu Bener sih Tapi emang Valentine's itu kalau didayain rame-rame aja gak sih? Ya buat yang bucin sih rame aja Tapi enggak sih kayaknya Apa-apa Valentine itu kan hari kasih sayang Jadi gak semuanya buat pacaran kan ya Benar Jadi buat keluarga Sangat banget Temen juga kan boleh Tapi apakah itu terjadi? Tentu tidak Kayaknya enggak Oke 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 Tapi ya Kalau misalnya setuju nih ya Apa nih Yang akan kalian lakukan? Nah tuh Cowok-cowok tuh biasanya ngapain Cowok-cowok tuh gimana? Kalau setuju Ya Ya setuju-setuju aja gitu Tapi kan gak ngerayain Dan menurut aku tuh sama Doi tuh Tiap hari tuh hari kasih sayang Asik Dalam Ngeri Ngeri Anjay gitu kan Oke 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 Panasnya dia disini ya Wow Untuk yang jomblo Tapi kalau misalnya bayangan aku ya Kalau yang Valentine ya Kalau yang Bucin tuh Kayak pasti tuh kayak Ngasih coklat Ya bunga Karena coklat Karena coklat di Indomaret ada yang sampai sekilo Sekilo Kan ya Gitu kan jadi kayak emang Kerasa banget gitu kan ya Terus kayak Indomaret isinya coklat semua gitu kan Iya bener-bener Ngomong-ngomongnya ini Indomaret gak mau sponsor Boleh Ya disini Boleh disini ya Gitu Tapi Apa coba? Gimana kalian tuh ngapain aja coba Alifa Ngapain kalau Valentine? Ada pernah kah ada yang ngasih sesuatu gitu? Percaya gak ya Aku ya pacaran cuman sekali Dan waktu itu juga kebetulan Ngalamin hari Valentine Cuman dikasih coklat satu Itu juga apa cik Dairy milk Tau gak Yang berapaan coba Cuman Ya mungkin Dia tuh menukapkan perasaannya Seperti itu Iya Cuman ya Coklat shaming ya Bu Buat matanya Alifa tolong improve lah ya Tolong rada naik ya Karena Valentine toble ron Coklat yang sekiloh Tapi jangan yang kilohan yang itu ya Jangan Jangan yang kilohan yang dipasih Oke 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 Aduh Kalian ini gak sih Ngomongin Bu Cin Bu Cin Iya Pertama kali pacaran itu kapan? Hayo Hayo lo Coba Hayo Aku lagi Aku ya jujur Jujuran aja nih Pertama kali pacaran Kelas 2 SD Percaya gak? Percaya 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 Itu pasti kayak cinta monyet gitu ya Terus yang udah merasa kayak bener-bener pacaran tuh kelas 6 SD 6 SD? Bener-bener pacaran Oke Itu mantan aku tuh Jadi aku kan kelas 6 Pacar aku tuh eh mantan aku tuh kelas 5 Bener-bener si cowoknya tuh Suka berondong ya Bu Sumpah aku tuh kayak dicomblangin gitu kan Biasanya anak-anak Siapa yang nyomblangin tuh anak SD tuh siapa? Aku mah kalau aku tangkep mah kayak kamu tei itu ganteng Terus kayak sama temen-temen kamu Enggak Eh ini alif-alif suka gitu Ya kayak gitu lah dicomblong-comblongin Terus yang merasa apa sih SMP aku gak pacaran Pacaran sih cuman kayak gak pernah ketemu yang cuman sosial beda gitu BBM doang Oh bener BBM-an Terus Iya-iya BBM ya Yang bener-bener pacaran tuh terakhir kemarin ya Oke Pertama kali ngenalin ke orang tua Pertama kali juga Dan dikenalin Enggak aku setiap pacaran diizinin Oh oke Dari kelas 2 SD tau diizinin ya Serem ya Bu Serem ya Bu Sebenernya aku setiap pacaran diizinin cuman tau batasan aja Oke bener Terus kalau misalkan pacaran dibawa ke rumah gitu Itu dikenalin ya Ya kayak gitulah pokoknya Oke oke Kalau Kak Ibnul Kalau ini Apa-apa gimana Awal pacaran Pertama kali pacaran kapan dan diizinin atau enggak sama orang tua Pertama kali pacaran sama kayak dia Kelas 6 SD Oh kira di kelas 2 SD juga Masih bocil udah pacaran gitu ya Kobe ya Iya asli sumpah Kobe banget Gak tau pas kelas 6 tuh emang lagi jaman-jamannya gini apa Ngirim-ngirim kertas di alung-alung gini Oh ya bener ngalamin Oke terus Ya udah langsung Ya udah sih kayak gitu cuman SMS-an doang kan Iya Kalau sama orang tua mah Enggak deh kayaknya kalau dulu Dulu enggak pernah dia Tapi kalau sekarang udah gak apa-apa ya Kalau sekarang gak apa-apa sih Oke 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 Tapi kalau misalnya pacaran kalian paling lama Berapa lama? Aku mah yang terakhir itu yang satu tahun satu bulan Wah satu tahun satu bulan Oh sekarang sudah kandas Bun Udah Enggak sih gak kemarin Tahun 2019 Oh oke Oke move onnya setahun ya Atau belum move on Atau belum Gak sebenernya move onnya cepet Cuman ngilangin kayak Apa sih Kenangan-kenangannya sulit Iya bener sulit banget Jadinya kan jadinya mati rasa ya Nah iya Terus ya gitulah sad girl banget aku tadi Oh kamu sad girl banget Aduh sedih ya Boleh lah ini coba Boleh ya nanti coba aja Sembayang jombro tolong Boleh yang jombro alifah available ya Alifah available Montek aja Apa tadi alifah apa Kamu gimana? Aku Aku kayaknya Gak ada pacaran yang bener-bener deh Tapi emang SD sih SD itu pun Dicomblangin Dan Pacaran SD tuh tau gak apa? Apa tuh? Aku beli jam Aku liburan Terus beli jam Terus jamnya samaan Najis gak? Jujur najis sih Enggak tapi dulu tuh kayak Suit banget Wah romantik Enggak sih Terus bebe Terus pasang Pasang status bebe Oke Nama tuh Iya Enggak nama Enggak nama Inisial Oh kirain tanggal jadian Tf-a-a-r-n Terus pake lope Terus yang lope Terus yang lope pake pb tuh Yang emot hug Menjijikan Menjijikan Tapi dari situ Terus kayak Pikir kayak Ngapain pacaran Ngapain pacaran SMP SMP pernah ada Itu tapi tuh kayak Gelih jamet Jadi aku tidak merasa Gimana jametnya? Jamet Jadi karena sekolah aku di Kircon Canda Kircon Mulai di Rasis Wilayah nih Adi Rasis Wilayah Kircon kan ya Terus kayak Ada adik kelas nih Nah sih Karena aku tuh dulu Kakak Osis gitu loh Mentor Terus dianya tuh kayak Biasakan ya Kayak Uh Kakak Osis Udah gitu kayak Udah gitu kayak Dianya tuh nge-pece-pece Nge-be BBM-BBM terus Anjay BBM gelu banget Nge-bebe-nge-bebe terus Akhirnya kayak Oke udah gitu Pas udah mulai pacaran Satu minggu kayak Anjir jamet banget Gitu kan ya Baru ngerasa gitu ya Baru ngerasa Baru sadar ya Ternyata rumahnya di Kircon gitu kan ya Terus kayak Wah semakin jamet nih gitu kan Kayak Anak beatdown-beatdown gitu Kayak Jadinya ghosting Kamu tuh yang ghosting Iya Karena gelu Belajar ghosting Jadinya gelu Aduh Dari situ udah Dari situ Karena Melihat ekonomi Kayaknya lebih enak Untuk ditabung gitu kan ya Karena Bucin itu membutuhkan uang Iya Betul Karena cowok ya Lebih enak Iya Jadi kayak Udah deh nanti aja Langsung aja ya Serius Gak langsung juga sih Emang belum ketemu aja gitu Oke Gitu Buat yang mau sama Adi boleh Iya Pinter ya Oke Kalau Alif Kalau Alif kapan pertama kali pacaran Aku pertama kali pacaran tuh SMP kelas 7 Sebenernya tuh aku tuh gak mau pacaran Oke tapi Cuman karena ngeliat orang-orang pada bucin kayak pengen aja gitu Cakek Terus kayak pas ada yang ngedeketin Yaudah lah gitu Sebenernya tuh Ini mohon maaf ya Kayak orangnya tuh freak banget parah Emang kan ya Kayak gak tau kenapa ya Kebanyakan orang Mantan pertama tuh pasti zong Ya gak sih Enggak sih Oh enggak Kayaknya Kalau bener kayaknya kebalikannya Kayaknya kebalikin Kayak orang parah sih freak Apa freak banget Terus kayak temen-temen aku tuh kayak pada nanya gitu Kok mau sih sama dia Terus kayak gitu kan Freaknya gimana Wibu apa gimana Wow Eh parah banget Parah banget Canda Wibu Wibu sekarang udah Itu tau Udah naiklah Udah jadi height ya sekarang Iya Ya begitu lah Ya begitu lah ya Pokoknya freak Ya gitu lah pokoknya Tapi emang gak tau kenapa ya Tapi emang tingkat kefreakan orang tuh beda-beda tau Iya sih Iya kan Iya bener gitu Tapi ngomong-ngomong tentang freak dan tidak freak Tipe kalian seperti apa Maksudnya tipe apa Tipe cowok-cewek Tipe pasangan yang kalian ingin dapatkan Kalau dari fisik Aduh aku mandang fisik enggak ya Tapi itu Tapi pasti ada aja Iya kan ya Gak mungkin lah Kamu mau gitu pacaran sama yang jelek kan Gak mau ya Canda jelek Canda jelek Kalau misalkan dari fisik tuh akunya kayak sukanya yang tinggi ya Iya Yang kurus Kan orang lain mah sukanya yang berisi Hahaha Satai 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 Kan orang-orang tuh kadang ada sukanya cowok yang keker yang berisi gitu ya Aku mah takut yang kayak gitu Justru aku sukanya yang kurus yang tinggi pokoknya kayak gitu Hitam putih bodo amat ya yang penting mah kurus tinggi Terus kalau dari si Fatma ya Kalau genut gak suka Kalau tinggi Kalau ke bawah tinggi suka Hahaha Boleh 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 kan Aldo jomlo Wah 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 bercanda kan Ika Aldo gak jomlo loh Pacarnya Kang Aldo Nalo Nalo Nggak ikutan Ya Allah maafin Nggak ikutan Oh iya kalau dari segi apa Sifat Sifat Gak sifat Pintar ya sukanya Pintar Terus baik Ya jelas lah baik Ya jelas Gak toksik ya Wow Terus kayak bisa diajak kalau misalkan pacarnya bisa jadi temen sahabat keluarga jadi nyaman gitu lah sama pacaran Jadi keluarga tuh gimana nikah Iya Bisa kan nanti Bisa ajakan ya Oh sudah mau mulai serius ya Bu Iya Aku udah males banget pacaran sekarang sumpah jadi kayak udah pengen nikah aja Oke Buat yang udah maafinmu langsung nikah Tapi aku pernah jujur sama orangtuaku jadi aku bilangnya ke Umi dulu ya Iya Umi aku pengen nikah kataku Aku pengen nikah muda Kone gimana tuh Aku aku udah bener-bener udah pengen nikah ya soalnya udah males pacaran kata Umi aku Enggak jangan jangan Kenapa Aku bilang kenapa Kamu kuliah dulu blablabla Aku males aku kutip Eh ah Apa males aku kuliah blablabla Mendingan nikah aja Jadi minta uang langsung dari suami gitu ya Aku ya Typical gadun ya Kalau kayak gitu kayaknya nikahinnya Sugar daddy ya Iya Terus ini apa sih Jadi lupa Iya Aku tadi mau ngomong apa ya Kata Umi kata Umi jangan Ngomong minta uang dari suami Minta uang dari suami Oh iya ini Aku tuh kan pengen punya anak Tapi yang nanti umurnya gak jauh dari aku Oke Jadi kayak kalau hangout bareng gitu jalan-jalan Iya Iya Senang banget kan ya Soalnya aku tuh menderita banget sama Umi aku ya Enggak menderita sih Umurnya gak beda jauh Cuman Umi aku tuh kayak Strict parents Enggak 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 strict parents Apa ya namanya Ya Allah Kuno Enggak kuno Enggak Eh lupa Ya gitu lah ya pokoknya Ya kayak gitu lah Ya kayak gitu lah pokoknya Ya kayak gitu pokoknya Kalau Kak Ibnu gimana Kak Ibnu tipe Kalau tipe Ya sama kayak orang lah Yang penting cewek kan yang pertama Terus ya ahlaknya baiklah Bukan tukang selingkuh Yang penting itu sih Pengalaman kebalik Akalnya Enggak 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 pernah Alhamdulillah Enggak pernah ya Oke Terus kalau misalkan dari fisik sih Iya tadi Taya kan Cewek ya Iya Apalagi Cantik lah ya Cantik lah pokoknya Ya udah pokoknya kalau fisik sih Pinter berapa Yang pertama itu ahlak Tapi kalau sekarang sudah mendapatkan Yang seperti itu Alhamdulillah Alhamdulillah Ini ceweknya langsung kedengar ngapung gitu Oh my god Langsung berasak gitu ya Andi gimana nih di Aku apa ya Gak tau sih Aku lebih ke pinter Ya kan ya Emang pas sangat Pinter Pinter apa dulu Pinter segala hal gitu Pinter kayak Wawasannya luas gitu Waw Wawasannya luas gitu loh Jadi kayak Kalau diajak kemana-mana tuh masuk Gitu Gitu Karena kebetulan kan temen-temen aku tuh Kayak dari berbagai macam gitu ya Jadi kayak kalau dibawa kesini Masuk dibawa kesana Lebih enak diajak sharing ya Betul gitu Terus bisa deep talk juga Ya Enak banget ya diajak curhat kayak sahabat Ya gitu Yang gak hahihi lah Soalnya akunya sudah hahihi Ya jadi dianya jangan ya Ya betul Balanced gitu ya Ya betul Kalau Alip Aku apa ya Aku tuh gak suka cowok putih Waw Gak tau kenapa Black life matters Hahaha Mantap mantap Terus aku tuh suka Kayak aku tuh gak suka cowok yang rapih gitu loh Aneh ya Oh jadi kayak anak seni gitu ya Yang rambutnya gondrong Yang gak gondrong juga sih Tapi kayak cowok yang rapih Iya Homeless gitu Homeless Kok gak rapih ya Pengamen pengamen Pokoknya cowok-cowok yang kayak sukanya pakai Eee Kemeja yang literal rapih gitu loh di Kalau ini kan kayak masih casual gitu Oh Yang rapih deh pokoknya cowok yang rapih tuh aku gak suka Kalau sifat sih Eee Jujur aku lebih nyaman sama cowok yang cuek Oke Karena kamu tidak suka diposes fin atau seperti apa Karena akunya pun cuek Biasanya kalau aku pacaran sama yang gak cuek Dianya gak kuat sama aku Karena akunya cuek banget Hmm Jadi lebih Lebih Mana ada aku cuek Hei Jadi gitu Jadi biasanya kalau yang gak cuek tuh Gak kuat sama akunya Karena akunya cuek banget gitu Oke Bener 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 Ngomongin cuek Apa tuh Berarti kan Kalau kamu prinsipnya cuek gitu kan Iya nah Prinsip pacaran kalian seperti apa Iya Kang dulu lah Kang Ibnu dulu coba tuh Terus well ladies first ya Iya ya Dan Diana tuh Tipikal pacarannya gitu Iya Tipikal pacarannya Posesif kah Kalau awal pacaran Kayanya semuanya juga posesif deh Kayanya ya Oke Kalau aku sih emang kayak gitu Pertamanya posesif Hmm Tapi udah lama kelamaan kan Pikiran makin Pikiran makin Udah makin percaya Ya makin dewasa makin percaya Jadi udah lah biasa aja gitu Dan udah apal juga gak sih agendanya Agenda dia dari pagi sampai malam Ya 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 Gak usah ditanyain lagi Udah tau sih kalau kayak gitu Tapi asal saling percaya aja sih Iya 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 Kalau sama yang sekarang udah berapa lama Kang? Mau empat tahun Wow 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 Kalau kuliah udah lulus ya Tahun gini Kalau Alip Kalau aku Tipikal apa pasangannya atau pacarannya Prinsip pacarannya Aku mah apa ya Yaudah weh jalanin weh gitu Gak ada prinsip-prinsipan Oke Yang penting nyaman ya Sans weh Sans weh gitu Iya sans weh Kamu yang sans atau yang gimana? Enggak juga Enggak Aku males banget Soalnya kayak waktu tahun kemarin Enggak 2 tahun kemarin Aku pacaran sama cowok yang bener-bener toksis Eh toksik Dari 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 mood tidur sampai tidur lagi Ngabarin sumpah megang HP aku Takut gak sih? Takut Iya kan ya Sumpah takut banget Tapi Takut lebih takut lagi kalo yang posisifnya sampai ini gak sih? Apa? Sampai ngedatengin Iya bener banget Pernah tau ngalamin aku ya Waduh Ini nih Kan aku jahat banget ya Aku anniversary masa ngajak putus Wow Kamunya Akunya Soalnya udah capek banget kan ya Terus tiba-tiba Dia aku Apa sih sengaja off data Biar kalo misalkan dia PC aku gak tau Tiba-tiba Ternyata dia tuh nungguin dari jam 4 sampai maghrib di depan gang rumah Wow Kalo misalkan cowok bener-bener tuh ya dateng aja gitu ya Dumput cewek depan gang Oke Kalo misalkan bener-bener cowok bener-bener tuh kan dateng gitu ya ke rumah Ketok gimana Ternyata enggak dia tuh malah nungguin Oh Terus kamu tau gimana? Lihat ini chatnya Enggak Ternyata Pas maghrib Mau sholat Dia tiba-tiba Ada di belakang Enggak lah Mantu Pakmum 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 Dia ada di bawah Aku dipanggil sama ayah Kak Sini ke bawah ini ada Aduh jangan nyebut Ada mantan Ada mantan Ada mantan Aku kaget lah ya Udah aku bener-bener pake celana pendek Gembel lah gitu ya Di rumah kan suka ngembel kan Homeless ya kamu di rumah Iya Pokoknya gitu lah Terus pas udah kayak gitu Aku cepet-cepet ganti baju Belum sholat nih Belum sholat Aku ke bawah dulu Langsung ih malas banget Aku teh Terus kata Ih malas banget Terus kata umi aku apa Kak gak boleh gitu Sini ke bawah dulu Ini ngobrolin selesain Kamu ada masalah apa Sumpah kayak Ih Kayak udah suami istri ya Gita Kayak kamu lagi kabur ke rumah orang tua Iya aku gak kak banget Tapi Tapi terharu juga sih digituin Terus aku ngajak ke atas weh Udah Weh Weh Wow Wuuu Enggak di atas Di atas ada adik aku lagi belajar Kirain 19 detiknya bun Eh parah bang Ngapain 19 detik Ngobrol Siapa tau bisa diselesaikan 19 detik Terus udah kayak gitu Dia duduk lah ya Duduk sama aku ngobrol Terus dia bilang kayak gini Kamu bener Cina mau minta putus sama aku Cina bener-bener mau putus Iya Terus aku bilang kayak gini Iya Cina Terus kata dietnya bilang kayak gini Kamu jahat banget ya Mutusin aku waktu harinya Harusnya bahagia Terus kita tuh emang sebelumnya udah mau Makan-makan gitu ya Satu Satu tahunnya tuh Kayak bener-bener mau makan daging Oh mau diner gitu ya Ya Ngakak ya Ngakak banget Terus udah kayak gitu Aku bilang yaudah mau gimana lagi Soalnya aku udah capek banget sama kamu Yaudah sampai disini aja Aduh Terus Terus dia percaya Aku sumpah ilfeel banget dari situ Gimana coba Dia nangis depan aku Aku te langsung Memohon-mohon gak tuh Iya sumpah Please Please leave Kasih aku kesempatan sekali lagi Parah lah Terus kata aku te Udah gak bisa maaf ya Soalnya aku udah capek banget sama kamu Itu ngomongnya kenapa? Ih sumpah ya aku te Ih jahat banget gak sih Aku Apa Apa Sada puyanya Terus aku baca disitu tuh Dia bilang kayak gini Ih ayah ini kesel banget sama si Alipa Pengen nonjok Terus aku detik itu juga bilang Sok nih tonjok kata aku te Waduh Ngomongnya ke siapa tuh Pengen ditonjok Udah asli sumpah Jahat banget dia tuh Curhatnya ke cewek Aduh Si cewek ini tuh suka sama dia Iya Diatnya malah makin manas-manasin lah ya Si cewek ini tuh bilang kayak gini Ehm Kamu ngapain masih ngelanjutin Kalau misalkan si ceweknya udah pengen putus Nah udah putus aja Masih banyak cewek yang blablabla Oh pelakor itu Iya Kesel banget Abrak gak sih Sumpah tau gak Spill namanya disini sekarang IGnya apa Tolong Tolong Terus dia tuh Spillnya IGnya apa Si cewek yang suka sama mantan aku ini tuh Lebih tua dari dia Aduh Terus kayak udah teteh-teteh Dan dia tuh udah punya pacar Ihh Sumpah kayak jiji banget Sumpah dari situ Udah sumpah jiji banget Parah sih Kenapa sih Dan aku senangnya ya Sampai detik ini Dia tuh sering banget gunta ganti cewek Aku mikirnya Gak ada yang bisa ngalahin aku kayaknya Anja Bener Bener Senang banget Sumpah Aku setiap ngeliat SG nya Ih ganti lagi ceweknya Aku kan orang lain pada mikir Oh si ini laku ya blablabla Ceweknya ganti-ganti Tapi di pikiran aku mah kayak Ah si ini mah gak ada yang bisa nemuin kayak aku gitu ya Belum bisa ngalahin ya kan ya Mana orang yang pertama dikenalin ke orang tuanya Aku lagi sok Kayangin Kan orang tuanya pasti nanyainnya Mana Alifa Bukan mana ini Iya 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 Oke 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 Aduh Kalau Kang Ibnu prinsipnya gimana nih Kalau pacaran Prinsip Yang penting mah Apa ya Saling terbuka lah Betul Setuju banget Jujur ya Saling terbuka sama Ya percaya lah sama pasangannya gitu Jadi Gak ada rasa Wah bergejolak ini pacar aku kemana gitu Atau kayak gimana Apa sih disebutnya Posesif Nah yang kayak gitu Gak bakal ada sih kalau misalkan Percaya sama setia sama gak akan ada Bener Bener-bener Expert ya Expert banget Tapi emang bener sih kalau posisi tuh gak bener Bahkan sampai temen aku ada yang Kan aku banyak temen cewe juga kan Udah gitu Temen cewe aku ini tuh ngejauhin aku Gara-gara Gara-gara pacarnya takut Hmm Padahal kayak Adi gitu kan Ya udah gitu Udah gitu Iya Iya dengan Adi gitu kan Ya kayak bales sama Adi gitu Karena waktu dulu pernah lagi di Perempatan Jalan Riau Aku tuh ngeliat si cowok ini Boncengan sama cewek lain Karena itu sahabat aku ya aku kasih tau lah Ya lah Aku fotoin Ya kayak Iya terus kayak si cowoknya tuh kayak Terserah mau pilih Adi Atau sama aku karena dia Toksik Iya itu toksik banget kan Karena dia kayak masih gimana gak tau ada apa Jadinya kayak dia tuh milih si pacarnya dulu itu Udah gitu setelah dia milih pacarnya itu pas udah putus Dia baru dateng ke rumah aku nangis-nangis Baru sadar ya Baru sadar ya Udah Bode banget ya Udah dibilangin ya kan Gak mau denger sih Iya bener Karena emang gitu ya Temen-temen aku tuh kayak cerita ke aku Terus kayak aku selalu bilang Udah lah aku gak mau denger lagi Kalau kamu balikan Terus balikan Terus gitu lagi Terus balik lagi kayak Ya udah lah Mendingan gak usah temenan gak sih Sampai dia putus Bener Ya udah gitu Aku tipikal yang kayak gitu Sampai temen aku pun yang sekarang Itu temen aku dari TK Dia putus sama pacarnya Eh dia bener-bener Tiga bulan Tiap jam 11 malem Vice aku Sambil nangis Sampai jam 2 malem Ditungguin Udah capek banget Gasok nemeninnya Kadangnya Si temen kamu tuh kayak minta saran dong Blah-blah Kita dilakuin Cuman dia punya pilihannya sendiri Iya bener Terus kayak Akhirnya ya udah terserah Kalau emang bahagia gitu Cuman gak mau denger lagi cerita Tentang kamu Iya gitu Jadi kayak Sudahlah gitu Terserah lah ya Emang dasar Pacar posesif Janganlah kalian posesif Aduh 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 Jatuh bun Jatuh bun Iya Tapi ya Ngomongin Tentang mentan pacar Mentan Pasti banyak kenangan Betul Aduh Kenangan apa yang kalian masih inget banget Sama atau gak sama pacar kalian gitu kan Iya Sama-sama pacar duluan Gak kayak memorable banget gitu Sama pacar Iya Kalau sama pacar memorable banget apa ya Paling oh pernah lagi memotoran ya Memotoran Memotoran Tapi karena fokusnya ke pacar terus Jatuh gitu maksudnya Aduh Nabrak trotoar Apa ya bohaktunya apa ya Luka apanya bolong Bolong Pokoknya bolong Jadi malu sebenernya Sakit tapi malu Tapi bilangnya gak apa-apa ya Gak apa Itu mah soalnya rasa sakitnya Eh rasa malunya melebihi rasa sakit ya Betul Betul Padahal nyampe rumah baru Aduh Aduh Cik nyeri Untung jadi pacar ya Untung ya Sayang ya Iya Kalau enggak Aduh Aduh Lecet Masak apa Masak carbonara Sumpah itu tuh ada ibunya ya Kan ibunya Jadi dia tuh punya kayak usaha apa Cafe gitu Iya Terus ibunya nanya Aduh lagi masak ya Nah iya Masak apa Ini lagi masak carbonara Eh Peter masak ya Percaya gak aku gak bisa masak tau Sumpah disitu tuh keasinan Terus pernah masak nasi goreng Gak pake apa-apa Cuman sosis nasi royko Aku Aku aja yang makan sendiri gak enak Tapi kata mantan aku Ih enak banget Mungkin itu tuh kayak Apresiasi Iya Apresiasi Tapi abis tau gak sih Gak tau lapar ya Gak dikunyah Gak dikunyah kayaknya Iya gak tau juga Langsung telan Leglek Yang penting abis ya kan Bener bener Kalau Alip Kan Alip yang pacaran nih Baru putus Canda putus Sumpah udah putus Iya udah Aduh maaf ya Kenangan banyak sih pasti ya Iya Cuman kayaknya yang lebih Yang lebih bikin kangen gitu ya Personalitinya dia gitu loh Oh Kalau kenangan sih pasti banyak banget Bener-bener 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 Terus ketemu lagi lah pas udah gede deket jadi ya Nah kita tuh ketemu lagi pas ini Tarka Oke Karena Tarka ya kan Tujuh belasan tuh kan Ada acara gerak jalan gitu kan Nah adalah satu ibu-ibu Jadi kan emang orang-orang di sekitar situ tau kalo misalnya aku sama si cowok ini tuh Pacaran Pacaran gitu Nah terus dia tuh kayak care banget gitu loh sama si ibu-ibu ini Jadi ibu-ibu itu tuh kayak jalan gerak jalan Tapi dia tuh ketinggalan Oke Nah terus si cowok aku ini tuh nyamperin kayak Ibu kenapa aku beliin minum dulu ya Terus kayak yaudah pelan-pelan aja dulu jalannya nanti aku tungguin Nggak usah rusuh gitu nggak usah takut ketinggalan kayak gitu-gitu Nah terus si ibu itu tuh cerita ke bunda aku sambil nangis Jadi kayak si cowok ini ya sebut saja dia Adi misalnya ya Adi tuh baik banget Oh terharu ya Ngomong gitu ya ngomong gitu ke bunda aku kayak Adi tuh baik banget anaknya gini-gini gitu Jadi si ibunya tuh sampe nangis Oke jadi mamah kamu kayak Calon menantu Calon menantu Calon menantu Calon menantu Tapi udah kandas Candas Candas Adi gimana nih Karena aku pacarannya waktu kecil banget Iya Jadi kayak kayaknya nggak ada deh Masih belum banyak ini ya Iya Memorinya ya Iya betul Tapi nih ya Kalau misalnya pacaran kan kalian suka ada impian Anjay impian Nanti kita nikah punya anak sepuluh gitu kan Impian paling jauh kamu apa Impian paling jauh Jadi kita tuh pernah Pernah apa sih punya impian Kalau misalkan kita tuh mau bikin coffee shop gitu Iya Percaya nggak sekarang dia ngewujudin sama pacar barunya Aduh Aduh Ngedi banget Sumpah Aku kalau misalkan kedago udah males lewat situ Pasti kayak Harusnya aku sama kamu Teringat-ingat ya Iya Santet nggak sih Jangan santet Nggak aku nggak jahat Nggak jahat aku nggak jahat Emang Adi mah otaknya Parah banget Otak aku terlalu jahat maaf ya Tapi seolah kebayang nggak sih Kayak nanti teh di coffee shopnya tuh kayak berdua gitu ya Bikin kopi bareng Bikin kopi bareng Ditangkep Aduh Sini Sini aku aja Nggak apa-apa nggak apa-apa Sumpah Nanti teh kayak keluarga besar Kayak Wah Sudah itu Oke oke Kau kakibdu Kau kakibdu gimana Impian Kalau impian Ya kalau impian dari hubungan pacarannya pasti nikah kan ya Iya kan Eh apa Ini maksudnya ini Bukan gini bukan Tampak ada pacaran Tampak ada pacaran Aduh Ya pokoknya nikah kan Yang penting Yang penting kedepannya Nikah Terus Jadi sukses bareng lah gitu Amin Semoga tergogak aja ya Amin 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 Jangan sampai kayak aku Jangan lupa undang kita ya Boleh kalau butuh MC Oke siap Siap Hubungi aja ya Kalau Alif coba sama mantan terakhir Mantan terakhir Mantan teribang Masih anget Ya pasti setiap orang yang berhubungan tuh Aku gak mikir bakal putus gak sih Ya jadi pasti pengennya berlanjut gitu Sampai Sampai nanti gitu Bener 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 Jadi ya Impian terjauh itu sih kayaknya Mau nikah gitu Nikah cuman emang gak kepikiran nikah gimana gimana gitu Gak pernah dibahas ya Gak pernah dibahas kayak nikah di gedung mana gitu Aku nanti ya enggak Cuman ya ada aja Tabungannya gimana gitu Gak dibahas yang kayak gitu-gitu Belum sampai situ ya Bo Cuman ya terbersit lah gitu Oke oke Adi gak ada ya kayaknya Tapi kan ini hari kasih sayang Ya Betul Buat mantan atau pacar apa yang mau diomongin Yang mau disampaikan Banyak sih Cuman intinya Semoga langgeng sama yang sekarang ya Amin Ilangin rasa toksik-toksiknya Semoga lebih dewasa Oke Sebenernya aku tuh pengen sahabatan gitu ya Sama mantan-mantan aku Cuman mantan akunya tuh nolak Jadi pas masih pacaran aku pernah bilang kayak gini Kalo misalkan kita seandainya putus Aku mah gak mau gitu jadi musuh Pengennya jadi temen Jadi enak kan ya Cuman dia bilang gak mau Kalo aku misalkan putus ya putus aja Iya bener Emang ada sih orang yang kayak gitu ada Aku juga kayak gitu Sumpah Aku juga kayak gitu Kalo misalnya udah putus ya udah Emang apa lagi yang harus dibahas Keren tau gak sih Awkarin Sama mantan-mantannya Coba liat Iya kan Aku seneng banget Asli kan Seneng liat mantan-mantan akur tuh kan seneng gitu Iya harusnya gitu ya Tapi Cuman Gak asik Gak asik Kayaknya tergantung cara putusnya gimana gak sih Iya kan Menghargai yang baru juga dong Iya bener-bener Maksud aku tuh Jadi aku bisa temenan gitu sama pacar barunya Jadi enakan ya Gak kan Punya prinsipnya masing-masing ya Gak Kak Ibnu Apa yang akan disampaikan untuk pacar tercinta Au 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 Ma'aci 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 Gak apa ya Ya makasih gitu udah Membuat saya lebih dewasa dari dulu ini sekarang Asik Hihi Mantap ya Oke Kalo buat Alif Aku apa ya Ya Semoga kamu baik-baik saja Oke Semoga kamu happy plus Jangan nangis Jangan nangis Enggak dong Dan semoga apa ya Ya terimakasih sih sudah menjadi bagian dari cerita hidupku Asik Gitu ya tapi gak kerasa banget kita udah Ngobrol panjang Panjang Asik banget hari ini Mantan Dari mantan Pacar Bucin Bucin Dari kelas 2 SD pacaran nih Ya Ya parah kan Kita bahas sampai tuntas aja Sampai tuntas aja Pokoknya buat yang sad boy sad boy gitu Boleh ya kan Bener apalagi kalo sad boy mendingan kalian ngopi aja Bener gak Nah disini pastinya tempatnya cocok banget buat kamu-kamu yang pengen nongkrong ngopi-ngopi Bener banget Santai gitu kan Cari jodoh Betul Karena disini pun lagi banyak lagi banyak Lagi banyak Karena hari ini ya Karena hari ini Lagi banyak sad boy sad boy dan sad girl sad girl Banyak lah disini sumber daya manusia yang oke oke Betul Jadi boleh langsung aja kesini ya Bener banget boleh langsung ke Yugen at 28 di jalan Apa sih tadi guys Oh Muhammad Yunus nomor 28 Muhammad Yunus nomor 28 Iya Terima kasih juga buat Yugen at 28 sudah Membolehkan Membolehkan Iya Kita buat take disini Bener banget Makasih juga buat Ali Iya Terima kasih banyak Semoga Sedikit Bercerita Iya Gitu Dan buat kalian juga nih Buat kalian juga jangan lupa dengerin podcast kita bener guys Bener banget Karena udah ada tiga episode Yang tayang Berarti kali ini Ada di Mana coba Di tiktok ada Ya boleh ya follow sekalian Sosial medianya oncam Di tiktok ada Di instagram Di instagram juga ada OncamCP Terus Podcast ini juga tayang di youtube Bener kalau di youtube ada di oncam creative production Yes dan spotify Iya betul banget Nah buat kalian juga nih jangan lupa Kalau kayak post sama kita anjay sama kita berempat Boleh langsung ke instagram kita Kalau aku ada di at adiernugraha Alivia ps At aliva skma At ibnu rahadians pake s All right So makasih banget yang udah nonton Yang udah dengerin juga Iya Jangan lupa tadi sosial-sosial medianya di follow ya kan Bener banget Buat semuanya pokoknya jangan lupa jangan lupa dengerin Jangan lupa saksiin keseruannya oncam Dan juga buat kalian semua yang mau kita ngebahas tentang apa Ya boleh banget request comment dm Comment di youtube dimanapun lah boleh Bener banget Kalau gitu adinya pamit Alivia juga pamit Alifa pamit Ibnu berada Oke Oncam Oncam Unleash your skill Yeay Yeay